Seorang petugas kepolisian sektor atau Polsek Wonokromo, kota Surabaya, Aibtu Agus, diduga diserang oleh orang tak dikenal. Selain Aibtu Agus yang menjadi korban penyerangan, seorang petugas lainnya juga menjadi korban, yakni Riptu Fevian. Ia meneritia luka parah dan lebam di wajah. Kejadian itu bermula saat Agus menerima salah seorang yang ingin melapor di SPKT. Pelaku menggunakan senjata tajam untuk menyerang Agus. Akibatnya, Agus meneritia luka bacok di daerah bagian tubuh kepala dan tangannya. Kapoldal Jawa Timur, Irjen Polisi, Luki Hermawan mengatakan pelaku penyerangan telah ditangkap dan dalam proses integrokasi. Kepala Bidang Humas Polar Jatim, Kombespo, Fran Barung Mangaira mengatakan pelaku diduga kuat terlibat dalam jaringan teroris. Hal itu didapat dari hasil interokasi sementara yang dilakukan kepolisian. Dugaan itu diperkuat dari teman apor kepolisian di tas pelaku. Di antaranya, kertas berlambang jaringan kelompok militan ekstremis atau ISIS dan sejumlah alat dalam rasa pelaku. Pelaku penyerangan diketahui berinisial IM. Namun pelaku lebih dikenal dengan nama Ali. IM tinggal bersama istri dan tiga anaknya di jalan Sido Sermo, Surabaya, Jawa Timur. Para tetangga pelaku mengatakan pelaku berubah sejak mengerti jamaah pengajian yang di lokasinya tidak diketahui. Tim Liputan, Berita 1. Ya, Pak Mirsa, terjadi kembali teroris yang menyerang kepolisian. Itulah tema dialog kita pagi ini. Dan untuk membahasnya telah hadir bersama kami, ada juru bicara Kepala Badan Intelijen Negara, atau BIN, Bapak Wawan Purwanto. Selamat pagi, Pak Wawan. Terima kasih sudah hadir di Jurnal Pagi. Dan nanti kita juga akan terhubung melalui telepon dengan Karopen Mastif Humas Mabes Polri, Brek Janpol, Deddy Prasetyo. Dan seperti biasa, Anda juga bisa berpartisipasi dengan kami dengan menghubungi nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Dan kita langsung saja mulai perbicaraan kita pagi ini. Oke, Pak Wawan, ini kalau kita lihat ada lagi kasus ketika misalnya ada penyerangan terhadap dua anggota kepolisian yang terjadi di Polsek Wano Kromo. Tetapi hingga saat ini, kalau kita lihat dalam beberapa kasus terakhir, misalnya penyerangan itu selalu ada kaitannya dengan aksi terorisme. Nah, kalau kita lihat memang dalam beberapa tahun juga ini apa ya, penyerangan ini berubah dari target-targetnya. Kalau dulu kan targetnya adalah sempat target barat, kemudian juga target-target rumah ibadah seperti itu. Nah, sekarang seperti ini memang lebih ke arah polisi. Nah, ini bagaimana, Pak? Ya, memang polisi menjadi target utama karena ya polisi kan bertugas menghadang gerakan mereka sebagai penanggung jawab kantip mas di Indonesia dan pengayuman kepada masyarakat. Oleh karenanya, karena dianggap togut, ya, orang yang dianggap lawan dan dia selalu menghalalkan darahnya. Nah, inilah yang terus lantasnya menjadi target utama. dan penyerangan memang dulu memang barat ya, tapi barat kan banyak dikecam ya, karena apa. yang nyasar itu kan tidak ke barat saja, tapi juga orang-orang kita. Justru ya, justru saudara-saudara sendiri malah. Ya, akhirnya dia waktu itu menyerang, tidak lagi dengan bom, tapi menggunakan senjata, baik itu senjata laras pendek, maupun juga senjata tajam. Tapi, perpindahan itu kemudian ke rumah ibadah, rumah ibadah juga diserang. Cuma yang selalu, yang menangani ini kan polisi, karena memang di lapangan ya, mereka berhadapan dengan polisi-polisi yang di lapangan. Inilah yang lantas menjadikan mereka ada keinginan untuk menyerang dari polisi-polisi, baik yang di lapangan, khususnya di jalan raya tadinya, pol lantas, kemudian sekarang ini justru di polsek yang bagian pelayaran. Nah, polsek itu kan juga pernah terjadi ketika bisa penyerangan maupun resta Surabaya. Nah, itu kan juga berarti langsung ke kantor Surabaya, terus kemudian juga di Sumatera, kalau tidak salah. Nah, ini kenapa mereka memilih untuk menyerang langsung di kantor polisi, ibaratnya seperti itu, bukan misalnya di jalanan ketika bertemu dengan polisi, atau bagaimana? Memang mereka merubah selalu modusnya itu ya, kalau dulu menyerang di jalanan, apalagi di pengamanan Julfitri misalnya, kan banyak bergurumun, udah disingkat. Nah, hanya memang sekarang kan sudah mulai waspada ini polisi, sehingga bahkan ada pengamanan berlapis di pihak, apa, mereka-mereka yang polantas, itu ada yang menjadi pelindung dengan selalu siaga di sekitarnya. Nah, sekarang dia mengubah modus pura-pura untuk melaporkan sesuatu, dan setelahnya dia melakukan penyerangan. Yang tadinya juga menyerang polsek kan dengan menggunakan bom. Tapi rata-rata mereka digagalkan karena pada waktu dia masuk, kan nekat terobos gitu ya. Nah, sehingga menimbulkan semakin kuat kecurigaan bahwa ini orang yang punya maksud yang berbeda, maksud lain. Nah, sekarang dia masuk seolah-olah dia melaporkan suatu persoalan. Oke. Jadi benar-benar untuk mengelabui seperti itu, mengelabui aparat keamanan yang berjaga mungkin. Oke. Tapi kalau misalnya kita lihat juga soal ini, sebenarnya ingin berkaca ataupun juga ingin membandingkan dengan apa yang terjadi, atau apa yang biasanya disaksikan oleh masyarakat ketika misalnya ada penyerangan, kalau dulu seringkali identik teroris, kemudian ada aksi bom. Ya. Tetapi ternyata memang tidak, walaupun memang tidak selalu dengan bom, tetapi kalau kita lihat sekarang malah menggunakan senjata tajam. Seperti itu. Ya, memang perubahan-perubahan nilai yang mesti harus kita pelajari. Apa ya, kayak bisa jadi bisa dicuriganya juga ini antah motif pribadi, dan lain-lain seperti itu. Kalau ini lebih kepada self-radicalism. Oke. Jadi dia, Lundwolf. Lundwolf ini melakukan aksi seorang diri setelah dia terpapar oleh ajaran-ajaran yang dia baca, karena dia kan menggunakan gadget ini. Di situ memang banyak bacaan-bacaan yang mengarah kepada ajakan untuk melakukan amalia. Dan dia sudah mengatakan bahwa dia akan melakukan amalia. Kata-kata amalia ini sudah jelas, mengarah dia kepada gerakan teror. Dan dari bacaan yang ada, memang juga bisa juga melakukan tanya-jawab di situ. Andai kata ada sesuatu yang tidak ditanyakan. Terutama kalau menangkut perakitan ya. Perakitan bom kan juga kadang-kadang perlu diperjelas mengapa campuran ini dari segain ini. Nah, itu memang suka juga dijawab. Nah, kalau ini kan tidak menggunakan bom. Maksudnya dia menggunakan dua senjata tajam yang ada, termasuk juga ketapel, dan juga upaya-upaya lain dengan menggunakan alat yang dibawa ini. Nah, ini menunjukkan memang upaya-upaya dia untuk mengelabui ketika dia masuk. Dengan cara yang selalu berubah. Dulu juga pernah menyerang masjid ketika sedang sholat berjamah, subuh gitu. Dan dia menggunakan bom, sehingga terluka banyak juga ada yang meninggal. Pola-pola ini, dia selalu melakukan matbar, pengamatan, penggambaran. Dan melakukan matbar, tentu nanti dia akan tentukan di mana sih celah-celah. Bisa masuk jam berapa, jam D dan hari H-nya, kemudian jam berapa dia lebih dalam kondisi sepi. Itu yang pelajari sebelumnya. Oke, jadi walaupun dikatakan dia ini lone wolf, seperti itu melakukan aksinya sendiri, tetapi tidak berarti dia juga melakukan matbar tadi itu, pengamatan dan bagaimana menggambarkan situasi di sana untuk benar-benar tahu di mana titik kelemahannya untuk melakukan aksi. Tapi dari lone wolf ini, mungkin enggak sih Pak, kalau kita dulu kita tahu, walaupun teroris-teroris itu ibaratnya seperti sel-sel yang terpisah satu sama lain, nah, mungkinkah juga ketika lone wolf ini mereka masing-masing sendiri-sendiri, tapi mungkin berada di bawah satu naungan, pimpinan siapa atau bagaimana? Cuma karena sekarang dibiarkan jalan satu seorang-seorang saja? Memang sekarang lagi dalam proses pendalaman ya. Kalau biasanya sih, kalau dia diubah kendali seseorang, memang ada pertemuan-pertemuan secara berkala. Kemudian ada baikat, ada kemudian penghasilan kecil-kecil, yang namanya usroh-usroh itu ya, 4 orang, 5 orang gitu. Tapi ini belum diketemukan itu, tapi yang ditemukan adalah ada bacaan-bacaan itu, termasuk juga gadget yang ada, dan dia lebih cenderung menyendiri dari tanya di lingkungannya, terjadi perubahan-perubahan yang drastikal antara yang tadinya, dia ya tidak sependiam itu, tiba-tiba pendiam, kemudian tidak diketahui dia berguru dengan siapa, pulang juga larut misalnya. Kemudian ada perubahan-perubahan yang sangat mendasar di keluarga, maupun anak istri dan orang tuanya tentunya. Dan ini lantas ternyata dia sudah terpapar dalam tindakan-tindakan ini lakukan amalia. Lebih susah untuk men-tracing ketika misalnya itu sel yang terpisah, yang mungkin tidak setahu satu sama lain, ataupun juga ketika misalnya radikalisasi itu dilakukan secara dengan metode yang sebelum-sebelumnya kita kenal, ketika misalnya ada perekrutan, kemudian juga ada bayat, dan lain-lain. Nah kalau sekarang ini ketika misalnya ini kan tadi Bapak mengatakan self-radicalism seperti itu, belajar benar-benar mengandalkan internet, kemudian dari situ juga bahwa walaupun ada kayak tanya-jawab, ini bisa seperti kayak apa ya, kayak ada tutorial seperti itu. Nah lantas dia benar-benar tidak mengerti, kita tidak tahu ini dia belajar dari siapa, kemudian apakah ada pertemuan dengan pejuang-pejuang lain dalam tanda kutip dikatakan seperti itu. Nah apakah kemudian juga tracingnya, misalnya kita mau lihat ini arahnya kemana, garisnya kemana, linknya kemana, dengan jaringan-jaringan itu jadi lebih susah? Ya memang biasanya setelah ditangkap hidup-hidup, kemudian dia diinterogasi, disitu mulai terkuat. Karena ini kan newcomer, jadi belum ada catatan sebelumnya, dan nantinya juga akan lebih jauh dibuka setelah tertangkap, teman-temannya kalau memang ada siapa yang mengaruhi itu. Kebanyakan keberuntungan kita dengan menangkap hidup itu biasanya link-upnya bisa dibuka daripada dia tertangkap dalam polisi meninggal. Hanya sekarang apakah dia nanti jujur, nah itu ya, ataukah ada yang ditutup-tutupi. Karena memang tidak semuanya dibuka oleh dia kalau memang dia punya jaringan. Tapi nanti kalau setelah terungkap dan tentu juga akan ditanyakan, keluarganya, orang dekatnya, temannya, kemudian dari gadgetnya kan terlalu tampak juga kepada siapa dia perhubungan. Kalau misalnya akun-akun kan ada akun yang dibuka, aman Abdul Rahman dia, seperti itu. Nah ini kan juga sebetulnya sudah diblokir, kemudian muncul lagi, diblokir, muncul lagi, seperti itu dengan nama yang lain, dengan isi-isi yang di-update. Nah itulah sebabnya maka data dan sumber data nantinya terakumulasi mengarah ke siapa. Dan kalau memang itu ada link up, tautan ya, segera dilakukan pengejaran. Karena ini kan kita butuh waktu cepat ya, sehingga tidak terjadi kerusakan ataupun serangan-serangan berikutnya. Mungkin nggak sih bahwa ketika ada serangan satu oleh individu atau lone wolf seperti ini, kemudian juga akan menghilang, apa ya, mungkin bahasanya gini, saya bilang menginspirasi ataupun juga membuat lone wolf yang lain yang juga sudah terpapar self-radicalism, seperti itu. Kemudian juga mereka akan jadi apa ya, tersulut dan ayo melakukan aksinya juga. Memang beberapa diantaranya kita melakukan peniruan ya, seperti bom panci yang ada di Timur Tengah ditiru oleh anak-anak kita. Kemudian juga ada yang di bom remote dulu, di Inggris, di hetero gitu, nggak ditiru di bom bali dua. Kemudian juga ada serangan lone wolf, ini nggak meniru, semuanya meniru. Kemudian keterlibatan wanita di dalam penyerangan-penyerangan juga meniru. Iya, dalam beberapa penyerangan terakhir itu ada keterlibatan wanita di situ. Iya, itu juga meniru juga. Nah, sekarang hanya memang kita rekor, punya rekor, karena pernah satu keluarga menyerang bareng dan itu bewas semua. Dan itu ada satu evolusi ya, evolusi dari pola-pola maupun juga modus serta cara mengajak mereka untuk menyakinkan publik dan keluarganya. Oke, nah evolusinya seperti apa, maaf saya potong, kita harus akan kembali dan juga bahas di segmen berikutnya Pak Awan. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi tetap di Jurnal Pagi.